Ya kalau kita cermati memang kalau Pak Jokowi kan ingin punya saham lebih besar ya. Nah tentu lebih nyaman beliau dengan Pak Prabowo. Karena pertama katanya, kondan ceritanya begitu. Cawa Pres akan ditentukan oleh Pak Jokowi. Kedua, Ketua Umum Gerindra nanti kalau Presiden Pak Prabowo adalah Pak Jokowi. Jadi lebih menjanjikan, karena politik itu kan harapan ya. Apa namanya, yang menyenangkan. Bagi Pak Jokowi tentu lebih happy, kemestrinya lebih cocok mendukung Pak Prabowo. Tapi kalau dibanding Ganjar kan sudah di-takeover, diakusisi oleh Bu Mega semua. Tetapi kan itu, nggak tahu kita nanti, Pak Jokowi ini bisa saja menaruh apa namanya, telur dua di keranjang yang berbeda-beda. Bisa saja dua ini dijagaan sama Pak Jokowi. Bisa saja nanti, kapan Pak Jokowi menentukan pilihan yang nggak bisa lagi dibohongi itu adalah pas pendaftaran calon Presiden. Begitu calon Presiden didaftarkan, nggak mungkin Pak Jokowi tidak hitam-putih. Nggak mungkin dia akan, tapi nggak tahu, kalau yang memang, bisa juga Pak Jokowi cuti, nggak mau lagi berpihak ke Ganjar, ke Prabowo, jadi diam aja. Atau Pak Jokowi akan mengambil sikap, akan mendukung Pak Prabowo atau Ganjar. Tapi itu per nanti, per tanggal, setelah presidennya resmi dideklarasikan, didaftarkan ke KPU. Nggak mungkin Pak Jokowi kampanye dua calon Presiden. Nah itu di situ menariknya. Kemana intensitas arah dukungan Pak Jokowi akan kelihatan nanti, setelah pendaftaran ke KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.